Halo semuanya, sawadi kerap, selamat datang kembali di segmen Analisa. Kembali kita bahas mengenai kasus dari Teng Monida. Untuk video kali ini kita akan bahas adalah mengenai keterangan dari Mr. Santana, polisi senior dari Thailand yang beberapa waktu lalu sudah beberapa kali, tepatnya tiga kali memberikan keterangan membantu penyidik non-taburi untuk mengungkap ada apa yang terjadi pada 24 Februari 2022 di mana Teng Monida meninggal dan juga tenggelam di jam 10.40. Oke, yang terbaru dari Mr. Santana adalah bahwa beliau ini memberikan dua laporan nomor handphone dan sekarang sudah ada kabar terbarunya dikonfirmasi oleh beliau bahwa nomor yang pertama akhirannya 666 itu ternyata miliknya POR atau Tanupat. Sedangkan yang nomor kedua akhiran 4444 itu miliknya staffnya dari POR sendiri. Oke, ini kan ngomongin soal bisnis kan? Itu kan data pertama, data kedua juga pada saat Mr. Santana datang ke non-taburi itu kan bawa beberapa berkas. Salah satunya adalah bukti-bukti yang dugaannya adalah mengenai pesanan hotel atas nama Teng Monida. Ada dua kamar. Kenapa kok Mr. POR ya, yang bayar dengan kelaku tangkap, kenapa bisa kelacak nomor mereka? Ya, yang bayar yang mereka. Tapi kok namanya atas nama Teng Monida? Apakah Teng Mo yang data kita ketahui ada foto-foto dia lagi, video lagi foto-foto, itu menunjukkan Teng Mo sedang bekerja dan itu adalah salah satu fasilitas orang yang meng-hire celebrity menyediakan tempat malam karena pulangnya kemalaman. It's the possibility, tapi sepertinya ini masih menjadi petunjuk aja. Karena sampai saat ini, dari penyidik non-taburi belum memberikan related dengan laporan dari Mr. Santana. Mr. Santana ini adalah seorang penyidik dulunya, walaupun sudah pensiun, tapi jiwa penyidik tetap masih ada di beliau. Itu adalah yang pertama, teman-teman. Yang kedua adalah, kita akan bahas mengenai foto yang kalian kirim lewat Instagramku. Ini, aku lihat fotonya, kemungkinan besar ini adalah fotonya Robert ya, karena agak sedikit ngeblur, jadi gambarnya kan kita lihat, ada si Robert, dugaanku adalah dia lagi nelfon. Kemudian, di ujung sepatunya yang diangkat, itu ada kayak merah-merah. Nah, banyak media Thailand, dan juga teman-teman di internet bilang, apakah ini jangan-jangan darah Anjas? Nah, kalau aku cek lebih detail, secara komprehensif, dugaan terbesarnya ini bukanlah darah. Alasannya apa? Ini, itu merahnya sangatlah nyata banget. Merahnya kayak, lebih karena motif dari sepatunya aja. Terus juga, kalau aku lihat foto-fotonya, ini kan foto-foto yang beredar, ini diambil oleh media Thailand, di tanggal 24 Februari, itu sekitar jam 12-an malam, antara 24 sampai ke 25 Februari, karena tengok kan tenggelamnya di jam 10.40, berdasarkan keterangan dari penyidik di Nontaburi. Oke, jadi menurut aku ini bukan. Apalagi kan, kalau kita lihat, kalau kalian pernah kena luka, ada darah gitu kan ya, pada saat darah baru di udara, beberapa menit aja kan langsung mengering, dan warna itu nggak semerah, mencolok seperti ini. Tapi ini kan let's say sudah beberapa jam setelah tenggelam, kalaupun itu memang beneran darah, nggak mungkin merahnya seperti ini. Tapi let's say kalau aja, kalau sebenarnya ini beneran darah, apa yang harusnya dilakukan penyidik Nontaburi? Harusnya diambil, di-check, di-check apakah itu bener darah, kalau darah, punyanya siapa? Punyanya tenggelam ataukah punya orang lain? Tapi, ini adalah foto lama, menurut aku tidak ada hubungannya, dan kalau seandainya itu beneran punya darahnya tenggelam, aku sudah sangat yakin si Por, sorry si Robert ini kemungkinan besar, dia sudah tidak bisa lagi berkilat apapun, karena apa penjelasannya kenapa ada darah tenggelam disitu, tapi sepertinya tidak seperti itu, kalau seandainya sudah dilakukan klarifikasi. Berikutnya lagi adalah mengenai isu, apa ya, ada beberapa teman-teman yang tanya, bener nggak sih si Por dan juga Gatik itu, sempat memiliki hubungan, dan istri dari Por ya, itu sudah mengakui bahwa dulu, memang Por dan juga Gatik sempat pacaran, tapi pada saat masih sekolah, dan ya beberapa orang berusaha menghubung-hubungkan, menurut aku juga nggak fair ya, karena kan apa yang terjadi antara Gatik dan juga Por itu kan di masa lalu jauh sekali kan ya, dan belum tentu kan masa lalu selalu berhubungan dengan masa sekarang, tapi memang suka nggak suka ini bisa menjadi salah satu petunjuk, jika memang ada indikasi ke sana. Nah, ada beberapa orang yang berasumsi bahwa, jangan-jangan ada indikasi sakit hati, kenapa si Por memesankan kamar untuk Tengmo di malam hari itu, mungkin ada yang cemburu atau ada yang marah, menurut aku nggak, karena apa? Karena si Por juga kan sudah punya istri, punya anak-anak juga, kalau dibilang cemburu ya harusnya lebih cemburu sama si istrinya, karena itu kan sudah cerita lama, sudah belasan tahun yang lalu, so that's the story, terlepas dari itu, karena yang namanya motif teman-teman, motif itu bisa menjadi salah, motif itu ya bisa kita analisa dari hal seperti ini betul, tapi kan motif yang valid itu bukan berdasarkan dari asumsi, tapi dari alat-alat bukti, misalnya apa contohnya, kayak di Indonesia aku sempat lihat beberapa kasus, kayaknya nggak mungkin deh hanya seorang anak usia 15 tahun, masa mau ngebunuh seorang ibu-ibu gitu, itu nggak masuk akal, masa demi uang segitu, tapi ternyata setelah didalami, diteliti lebih jauh oleh tim penyidik, ternyata benar pelakunya adalah seorang anak 15 tahun, hanya demi uang 20 ribu rupiah, bagi kita itu nggak sesuai logika berpikir manusia, itu menurut aku yang namanya motif yang benar ya, motif seperti ini bisa menjadi petunjuk, tapi bukan menjadi jaminan teman-teman, so motif yang benar itu bukan berdasarkan asumsi, tapi dari alat-alat bukti yang mendukung untuk menuju ke sana, oke itu adalah mengenai isu yang pacaran dan juga asmara ya, yang berikutnya adalah mengenai Racha Haider atau juga Bang Jack, di video sebelumnya aku sudah jelaskan bahwa dia ini sekarang sedang dituntut oleh sejumlah orang, terutama dari seorang news anchor di Thailand, ceritanya lebih detail kalian tonton di video sebelumnya, tapi di sini juga aku akan bahas mengenai statement Lawyer Tam ya, Lawyer yang seorang selebriti juga di Thailand, dia mengatakan bahwa kredibilitasnya si Bang Jack ini, itu sangat dipertanyakan gitu, jangan-jangan dia bilang dia itu hanyalah penjual kain, atau juga mirip penjual kacang dan sebagainya, kemudian si Bang Jack kan marah gitu, bilangnya bahwa gini, jangan pernah menghina profesi orang lain, tapi saya mau address, mau jawab tentang yang Anda sampaikan, saya bukanlah penjual kain, saya bukanlah penjual kacang, nah aku cek nih sebenarnya siapa sih dia, nah ternyata ada keterangan apa yang dia lakukan pada saat dia tinggal di Thailand, dan sepertinya memang dia nggak tinggal di Thailand lagi teman-teman, dulunya pada saat Bang Jack ini tinggal di Thailand, profesi dia adalah sebagai seorang guru bahasa Inggris, di beberapa provinsi, pertama itu di Korat atau Nakon, Ratchasima, yang kedua itu di Suratani, dan which is itu bukan di Bangkok, sekitar beberapa jam dari kota Bangkok, nah kemudian Bang Jack juga mengatakan bahwa, sekarang kan sudah dikirim ya kain putih tersebut, katanya sudah dimasukkan ke laboratorium untuk diambil data-datanya, katanya sudah selesai, dan sekarang sudah sedang dikirim ke Thailand, dan dikirimnya adalah ke DSI, bukan ke kantor kepolisian non-taburi, Department Special of Investigation, karena aku mencium aroma dia tidak percaya dengan kepolisian di non-taburi Thailand, makanya dikirimnya ke DSI, dan dia juga siap kalau sudah clear semuanya, akan membuka data siapakah yang mengirimkan kain tersebut, dan dia mengaku yang mengirimkan ini adalah seorang komandan di Thailand, oke, ini menarik ya, menurut aku sih gini ya, pada saat aku ngobrol dengan Dr. Hastri mengenai si Bang Jack ini ya, ada possibility juga ya, kenapa si komandan seandainya benerannya klipnya si Bang Jack, bahwa kain tersebut adalah dikirimkan oleh komandan, dan kenapa kok nggak dilakukan proses DNA di Thailand aja, yang which is Thailand juga salah satu advance teknologinya, untuk DNA sudah sangat baik sekali di Asia gitu, kenapa nggak dilakukan di Thailand, mungkin karena ada isu lain adalah masalah kepercayaan, bisa aja ada intervensi dari pihak-pihak tertentu, makanya komandan ini beneran langsung mengirimnya ke Amerika, di California, tapi pada saat aku ngobrol dengan Dr. Hastri, seandainya ada proses pengambilan, pengangkutan, atau hal-hal yang sifatnya menyentuh, yang tidak membuat kain tersebut virgin, apakah masih bisa menjadi petunjuk? ternyata masih bisa teman-teman, misalkan begini, kalau seandainya kain tersebut ditemukan ada beberapa DNA, misalnya, kalau DNA-nya cuma satu aja, itu, jadi, sangat, penasaran, kenapa DNA-nya cuma satu aja, tapi kalau di kain tersebut, ada banyak DNA, ada 10, ada 11 gitu, ya kemungkinan besar, 10, 11 DNA tersebut, sebagian besar mungkin 60% adalah, karena proses pengambilannya, itu terkena tangan orang, atau tersentuh oleh banyak orang, tapi kan dari 10 atau 11 DNA tersebut, bisa dicek, dengan DNA dari kelima saksi yang bersama Tengmo, di malam hari itu, dicocokkan 5 DNA dari 5 orang tersebut, dan DNA dari Tengmo, ada nggak yang cocok di sana? atau ada lagi, yang lain lagi, seandainya, tidak ada dari mereka, tapi ditemukan ada orang-orang dekat, orang-orang Thailand, kok ada DNA-nya seperti itu? Nah, itu juga bisa menjadi salah satu petunjuk, jadi, tetap sih, walaupun, sudah ada proses yang mungkin tidak sesuai SOP, tapi kalau seandainya, ini memang beneran adalah, kain yang milik Tengmo, masih bisa tetap dijadikan sebagai petunjuk, ini adalah hasil obrolanku dengan Dr. Hastri, kalian bisa tonton di video terbaru dengan beliau ya, di channel Youtube ini. Oke, terus juga, kalau aku melihat dari perkembangan kasus ini, dari semua saksi, itu semuanya sudah mendapatkan pasal masing-masing, dan ada beberapa orang yang akan dikenakan pasal, dan kemungkinan besar nanti, di hari besok kayaknya besok, sampai setelah songkran minggu depan, ini semuanya akan muncul nama-nama baru, yang ini adalah akibat dari reaksi mereka, statement mereka, yang akan dituntut oleh Ibu Panida ya, ada beberapa pengacara, ada dua pengacara yang sudah dijelaskan, bahwa mereka dituduh sebagai advisor, yang memberikan saran-saran, kemudian juga ada Bang Jack, yang kemungkinan besar juga akan dituntut, serta juga ada beberapa pengacara lainnya, kemungkinan besar ada kayak pengacara Tam, pengacara Te, itu juga sepertinya sedang dicari kesalahan-kesalahannya, oleh pengacara Deca, which is pengacaranya Ibu Panida, makanya mereka juga sekarang sudah sangat hati-hati, pada saat berkomentar di media masa, terkait dengan isu ini, terus juga ada hal lain lagi, adalah staffnya dari Port, dugaannya, yang juga melakukan transaksi, untuk memesan hotel, yang akan digunakan oleh Tank Munida, di tanggal 24 Februari tersebut, So, this is really dramatic, dan juga complicated, tapi menurut aku, nggak akan dalam waktu lama lagi, kita akan melihat, apakah ini akan segera terungkap atau tidak ya, dan kalau sudah selesai, proses tahapan tersangkanya ini, akan diserahkan berkas-berkasnya kekejaksaan di Thailand, dan setelah itu, baru akan proses persidangan. Oke, kita lihat nanti, apakah di persidangan, akan muncul fakta-fakta baru lagi, karena menurut aku, kasus ini adalah menarik banget, selain juga mengasah logika berpikir kita, juga menjadi sebagai tolak ukur, gimana penanganan hukum di Thailand, apakah tumpul aja ke atas, tajam ke bawah, atau semuanya sama aja di mata hukum. Thank you very much for watching this video, sampai ketemu lagi di video berikutnya, kalau pun kerap semuanya. Bye-bye. Jangan lupa. Terima kasih. selamat menikmati